Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putrinya Adisti, NPM 21811-018 Di video ini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah psikologi Psikologi berasal dari bahasa dunia ini Yang memiliki dua sifat kata yaitu Sika artinya jiwa, Logos artinya ilmu Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung Karena sifatnya yang abstrah Tetapi, psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut Yaitu, berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya Sehingga, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan Yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Periode praberdirinya psikologi Psikologi memiliki kisah perjalanan yang panjang Bahkan sebelummu mendeklarasikan tentang laboratoriumnya Pada tahun 1879 yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu Psikologi dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa Berdasarkan pandangan tersebut, sejarah psikologi dibagi menjadi beberapa periode Dengan para tokoh ahli di dalamnya Pra-psikologi juga merupakan periode di mana psikologi belum dijadikan sebagai keilmuan Atau juga masih menjadi dasar pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar terbentuknya psikologi Hasil pemikiran-pemikiran kritis terhadap hubungan manusia dengan lingkungannya Yang memunculkan suatu pola tingkah laku khusus inilah yang menjadi daya tarik bun Untuk mendalami lebih lanjut hubungan ketiganya Sehingga muncul istilah psikologi Psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia Dan tingkah lakunya sebagai respon kaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya Psikologi sebagai ilmu yang otonom Pada akhir abad ke-19 merupakan babak kutu dalam sejarah psikologi Laboratorium Woon didirikan di Lipsi Woon juga memperkenalkan metode introveksi yang digunakan dalam penelitian-penelitiannya Dia juga dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme Karena mengungkapkan teori yang menguraikan struktur dari jiwa Woon percaya bahwa jiwa terbentuk dari elemen-elemen Oleh karena itu, Woon juga disebut sebagai tokoh asosianisme Di Eropa muncul aliran gestal Aliran gestal menolak ajaran Woon yang berfokus pada elemen-elemen Dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan perlu dilihat sebagai suatu hal Yang bersifat keseluruhan dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi bagian Kruger pada tahun 1924 mengenalkan istilah genzeit yang disebut hampir sama dengan aliran gestal Meskipun Kruger menyebutkan bahwa genzeit merupakan bentuk pengembangan dari gestal Kruger berpendapat bahwa teori gestal terlalu berfokus pada persepsi objek Hal ini menjadi keraguan karena penghayatan yang menyeluruh Adalah hal utama terhadap ruang dan waktu Sehingga tidak dilihat berdasarkan persepsi saja Perkembangan teori psikologi menurut gestal berkembang dari fair teori atau teori lapangan oleh Kurt Lewin Mulanya Lewin tertarik dengan paham yang dianud oleh gestal Namun kemudian dia memberikan kritik karena dianggap tidak adik kuat Lewin kemudian mengembangkan psikologi kognitif di Amerika Serikat sebagai langkah lanjutan Psikologi kognitif merupakan gabungan dari aliran behaviorisme dan aliran gestal Yang dibawa pada tahun 1940-an Aliran psikologi kognitif berfokus pada proses-proses pusat sepersikap harapan dan ide dalam membentuk tingkah laku Perkembangan psikologi modern sejarah Perkembangan psikologi berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh-tokoh sejarah ilmu jiwa Yang menjelaskan mengenai kejiwaan Terbentuknya psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme Strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom Dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian Namun karena banyaknya pendapat dan perkembangan Maka muncul banyaknya aliran-aliran psikologi lainnya Yaitu fungsi analisme, behaviorisme, gestal psikologi, psikyoanalisis Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme Strukturalisme ini adalah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom Dan dibangun menggunakan laboratorium penelitian Namun karena banyaknya pendapat dan pertentangan Maka muncul banyak aliran-aliran psikologi lainnya Yaitu fungsionalisme, behaviorisme, gestal psikologi, dan psikyoanalisis Ketiga filosof ini telah memikirkan hakikat jiwa dan gejalanya tentang psikologi Singkatnya, masa sesudah psikologi menjadi ilmu berdiri sendiri Dan gejala kejiwaan dipelajari secara sistematis dan objektif Digunakan pula metode introveksi oleh Wilhelm Worm Yang merupakan filosof pertama dan disebut juga dengan bapak psikologi Maka, sejak saat itu, psikologi berkembang pesat Dan bertambahnya serjana psikologi, penyusun teori-teori, dan keragaman pemikiran baru Baiklah, itulah penjelasan pengertian dan sejarah psikologi dari saya Lebih dan kurang, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!